Hai halo bro Alen Halo gimana nih mau potong gimana kali ini aku enggak tahu sih jadi ya serain aja masih tahu yang terbaik Oke jadi kali ini lagi pengen pendek atau enggak pengen tipisin samping tapi atasnya jangan terlalu nah artinya berarti bagian atasnya lo enggak mau terlalu pendek ya kita ambil dikit aja samping sama belakangnya kita buat agak tipis jadi tipis yang enggak sampai habis itu ya siap Oke kita mainkan mungkin nanti bagian samping sama belakangnya akan gua buat teper bagian atasnya kita ambil dikit aja gas-gas Oke jadi membuat potongan apa nih kita kali ini ya seperti kata Bro Ahlinta tadi bahwa rambut bagian atas dia enggak pengen terlalu pendek teman-teman jadi kali ini gua putuskan untuk memotong sedikit aja menurut gua ini sudah menjadi hal umum ya setiap laki-laki kalau cukup rambut tuh biasanya bagian atasnya tuh enggak enggak dirubah terlalu banyak ya kecuali memang kalau pengen ganti model rambut tapi sesungguhnya dari kebanyakan pria itu kalau mau ganti gaya rambut rambut itu setelah beberapa tahun kemudian atau setelah beberapa bulan kemudian enggak yang tiap bulan ganti model rambut bener nggak nah dengan hal itu jadi biasanya kalau dia datang ke barbershop dan cukur lagi otomatis rambut bagian atas itu enggak akan ada banyak perubahan kenapa karena menurut gua itu nih ya menurut pengalaman gua pertumbuhan rambut bagian atas itu tidak sepesat dibanding pertumbuhan rambut bagian samping ini sih baru pendapat gua ya menurut teman-teman semua yang nonton ini gimana yang biasa nyukurin atau yang biasa dicukur otomatis merhatiin dong bahwa pertumbuhan rambut bagian atas itu lebih lambat dibanding pertumbuhan rambut di bagian kiri dan kanannya bener nggak sih oke sebelum gua mulai gua pengen menyapa dulu apa kabar kalian semua disana mudah-mudahan baik-baik aja dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat laut dan udara oke balik lagi di channel dedik ingkat channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur ya yang kayak gua bilang atau gua diskusikan di awal tadi sama bro allen bahwa dia pengen rambut bagian atasnya dipotong sedikit aja bagian kiri dan kanannya tetep tipis tapi nggak yang habis banget nah kali ini gua memutuskan untuk membuat model bagian samping sama belakangnya itu dibuat low taper teman-teman menurut gua low taper ini ideal untuk kondisi rambut bagian atasnya yang nggak terlalu pendek dan kebetulan memang dia nggak pengen berubah drastis ya seperti memaintense atau memenjaga kerapihan rambutnya aja jadi dia cukurnya pun nggak terlalu banyak yah beginilah kebanyakan customer gua karena jadi kalau diperhatiin video-video gua kebanyakan ukurnya teper 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 tinggal ngatur tinggi rendahnya teper gitu ya dan kebetulan kebetulan kali ini gua buat tepernya itu low taper teman-teman jadi tepernya nggak yang habis sampai tinggi tapi betul-betul low rendah oke ngomongin soal potongan low taper kali ini bro allen kan bukan customer gua yang pertama kali ya artinya dia sudah sering banget cukur sama gua dia udah nyobain gua buat fit dia udah nyobain gua buat trim bahkan pernah gua buat friends crop nah pada dia pada saat dia ganti gaya itu hanya dikala dia bosen aja pengen ganti gaya tapi kalau pas udah ke fase berikutnya dia balik lagi ke gaya yang sebelumnya yang udah biasa dia pakai nah yang sebelumnya adalah yang ini nih samping kiri kanannya enggak 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 sampai habis tetap tipis dan atasnya ya gua styling natural flow tatanan rambut yang ngikutin alur naturalnya oke teman-teman ini nih berhubungan dengan plan ya teman-teman ya jadi sebelum menyukur gua udah punya rencana pengen dipotong sama apa nah gimana cara menyusun rencana ya didiskusikan di awal sebelum mencukur sama customer-nya dan udah gua contohkan tadi di depan kira-kira gua mendiskusikan menentukan gaya rambut apa yang akan gua buat itu kayak gitu kira-kira yang gua diskusikan itu kalau sudah langganan ya teman-teman tapi kan kalau yang belum langganan itu biasanya ada rasa nggak percaya juga karena baru pertama kali ketemu maksudnya customer nggak nggak percaya sama si tukang cukur karena ya belum biasa dicukurin sama dia dan dia sudah terbiasa dicukurin sama langganan dia sebelumnya dan alhasil dia mesti menjelaskan secara detail nah untuk menjelaskannya itu biasanya dia kebingungan dalam memilih istilah-istilah kata-kata nah disitulah peran gua peran sebagai tukang cukur untuk mengarahkan atau mempermudah dia dalam menyampaikan apa yang dia mau contoh pengen buat tipis iya bang tipisnya nah tipisnya pengen habis nggak oh jangan habis-habis bang nah ketipisannya tinggi atau enggak nah itu hal-hal kayak gitu tinggal disampaikan dengan cara kalian yang nggak harus kayak cara gua maksudnya ini berhubungan dengan ATM ya amati tiru modifikasi artinya yang gua sampaikan jangan hanya sebuah bahan aja lo bisa kembangin contohnya biji deh biji lo bisa biji lagi biji lo bisa tanam dan kembangkan artinya jangan betul-betul meniru sesungguhnya lo bisa lakukan dengan caramu sendiri sehingga lo punya karakter disitu nantinya oke teman-teman itu sekedar share pengalaman ya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat terus buat yang cari referensi gaya rambut juga yang pengen cukur juga ya kira-kira kayak gitu ini pesan gua buat customer ya kalau lo bingung lo bilangnya bahasa-bahasa yang lo tau aja lo pengen pendek atau enggak lo pengen dipotong banyak atau enggak lo pengen habis atau enggak nah dengan bahasa-bahasa gitu itu akan dirangkai sama tukang cukur lo dan enggak perlu lo ngapalin nama-nama model ngapalin nama-nama atau istilah teknik-teknik cukurnya enggak perlu menurut gua tukang cukurnya pasti bisa menangkap karena ya kalau tukang cukur kan memang sudah hari-harinya menghadapi kepala dan menghadapi karakter pelanggan ya jadi kayak gitu oke yuk balik lagi ke tahap-tahapnya tahap-tahapnya enggak usah gua jelasin terlalu detail karena ini sama dengan tahap-tahap yang sebelumnya juga teman-teman sesungguhnya tinggal ngatur tinggi rendahnya tinggal ngatur tebal tipisnya yang pasti yang gua tunjukkan adalah sebagai referensi aja sebagai rekomendasi kalau memang nanti suka dengan hasilnya lo boleh tiru tapi kalau tiru tapi tetap dimodifikasi lo sukanya setigi itu enggak tipisnya lo sukanya sepanjang itu enggak sukanya Nah gitu-gitu aja sih teman-teman dan sesungguhnya teman-teman apapun bentuk wajah karakter rambut dan tipikal rambut bisa nyobain berbagai macam gaya rambut gimana setuju setuju nggak Nah untuk mengaplikasikan gaya rambut tersebut tentunya dibutuhkan penyesuaian penyesuaian Nah gitu karena kan suka ada pertanyaan di kolom komentar nih gini nih Bang rambut gua keriting muka gua kotak lonjong cocok nggak dibuat tublok nah jawaban teman-teman gua tuh ya cocok-cocok aja asalkan pemotongan tubloknya itu bisa menyesuaikan dengan bentuk wajahmu karakter rambutmu atau ya seleramu Nah gitu teman-teman jadi pertanyaan tadi terjawab ya dalam satu kepala itu bisa nyobain berbagai macam model bahkan hampir semua jenis model kalau profesional tentunya tapi dalam pengaplikasian modelnya atau gaya rambutnya itu dibutuhkan penyesuaian penyesuaian udah gitu aja tinggal digas lo pingin cobain gaya rambut apa Tolga selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!